Dua pendaki Gunung Kerinci, Jambi yang berasal dari Pekanbaru, Riau terpaksa dievakuasi karena mengalami kelelahan saat melakukan pendakian. Proses evakuasi yang dilakukan oleh tim gabungan ini berlangsung dramatis karena harus melalui jalur pendakian yang cukup ekstrim dan cuaca yang selalu berubah. Kedua pendaki Gunung Kerinci asal Pekanbaru, Riau, atas nama Fajri 25 tahun dan Nina 25 tahun ini terpaksa dievakuasi tim gabungan karena mengalami kelelahan dan hipotermia saat melakukan pendakian di Gunung Kerinci. Tim gabungan berhasil mengevakuasi kedua pendaki setelah melakukan evakuasi di mana kedua pendaki tidak bisa melanjutkan pendakian. Sebelumnya pada tanggal 31 Desember lalu, enam orang pendaki asal Pekanbaru ini mendaftar di pos penjagaan Gunung Kerinci untuk melakukan pendakian. Dalam perjalanan mereka sempat beristirahat di shelter satu. Rombongan yang terdiri dari enam orang ini pun kemudian melanjutkan perjalanan. Namun saat perjalanan tersebut, dua orang yakni Fajri dan Nina mengalami kelelahan dan kemudian ditinggal oleh empat rekannya. Karena sangat kelelahan, keduanya pun tidak bisa melanjutkan pendakian. Mendapat informasi tersebut, tim gabungan pun langsung melakukan evakuasi. Usai dievakuasi, kedua pendaki ini pun langsung mendapat perawatan. Dengan rombongan sebanyak enam orang. Dua orang tinggal karena kecapean, kemudian yang empat orang melanjutkan. Nah terus kita petugas menerima informasi dari Pak Ahyar pada jam 1 tadi. Jam 1 tanggal 2 Januari 2019. Dari Jambi, Nanang Fahru Rozi, Ainews melaporkan.